Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Patrick disini Di channel WeElectronic Yang bikin mumet dan ruwet Para penontonnya Kali ini Kita kedatangan Kenwood TM241 Kerusakannya Hanya nyala lampu saja Tidak ada RXTX Kita ukur dulu Semua tegangannya Tegangan 80 ada ya Inputnya ada Kita cek tegangan yang berhubungan Dengan Mainboard dan CPU Tegangan semua normal ya Untuk di mainboard Coba kita cek di CPU nya Sekarang kita ukur Tegangan yang masuk ke CPU Disini menunjukkan normal ya Tegangan Ini di bagian Dekat XRAMIC Kelihatan kosong ya Jadurnya sampai terputus Kita coba Di zoom ya Biar kelihatan jelas Nah ini Jalurnya Gosong Sudah terputus Yang jalur kesini Jadi jalur yang gosong ini Terhubung Ke IC CPU Nah disini Gosongnya lebih parah Di bawah Konektor mic ini Ada MOSFET transistor Yang pada gosong Kelihatan gak ya Kalau kurang kelihatan Coba saya perdekat lagi Ini dia Menampakan gosongnya Terlihat jelas ya Ini Gosongnya Sampai nembak ke body Oke Kita pasang CPU penggantinya CPU bekasnya itu Di atas Apometer ya Oke CPU sudah Bekerja ya Sekarang kita coba Pasangkan Displaynya Displaynya Blank ya Tetap tidak tampil Dan terasa Panas nih Disini Kemungkinan ini IC LCD nya juga Jebol Oke Kita pasang LCD Buat ngetes ya Sudah tampil kan Berarti Yang panas itu Sumbernya Dari IC Blok display Oke Sekarang kita Coba ya Karena display itu Sudah jelek Kita pindahkan Display yang ini Nah Sumber panas itu Dari IC ini Berarti IC ini Ikut jebol juga Sekarang kita Coba Dipindahkan Blok display Dari LCD Yang tadi Kurang bagus Kesini Ke blok LCD Bawaannya Mudah-mudahan Ini LCD nya Selamat Tidak masalah Tidak terkena juga Ini dia Tampilannya Tapi disini Ada Ketidaksempurnaan Tag nya Tag nya Masih berbayang Maksudnya Angkanya Masih berbayang Oke Ini sudah Dibersihkan ya Tadi LCD Dan Carat Slabernya Sekarang kita Kencengin Dan Kita coba Lagi Hasil Angkanya Sempurna Sudah Bagus Bagus Terus Kati Lihat Kepung Atlus Sapo Puting Unor Lep Oma Kari Kulis Bapak I 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 Low 5W Coba Kita Ke High Disini Menunjukkan Sekitar 40W Oke Kita Pasang Frame Besinya Juga Kita Akan Pasang Block LCD Terima kasih Buat Sobat W Elektronik Yang Setia Nonton Terus Channel Ini Terima kasih Juga Buat Yang Telah Subscribe Semoga Semua Sobat W Elektronik Dilimpahkan Rezekinya Dimudahkan Segala Keinginannya Dan Tentunya Sehat Selalu Dan Panjang Umur Amin Ya Robbal Alamin Sekarang Kita Cek Semua Tombol Tinggal Pemasangan Knop Knop Jadi Yang Rusaknya Blok CPU Dan Blok Display Yang Terletak Di Pinggir Radionya Kita Tutup Dulu Dan Setelah Ini Kita Tes Buat Geprik Cek 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 Dapur Dulu Demikian Ganti Siapa yang mau ke dapur dulu Abdi Ganti Oh Pak Mangga Mau apa ke dapur Luka kan Gebos Nuka dapur Ma Mana Nuka dapur Iya Gebos Kalau saya Tidak Nembus Itu Barang Lagi Wah Ramai Itu Ya Mana Bangkot Mana Satu Lagi Yang Melebihi Sinyalnya Dari Yang Mau ke dapur Yang mana Yang ini Tapi kecil Yang ini Ma Tetang Enggak Nah itu Ma Melebihi Dari yang Tadi Ini Siapa Ini Sama Patrick 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 Dimana Di Sangar Indah Banjaran Menyaran Cuman Menyaran Sampai Mau Kurang Tiga Dari Daun Mas Selur Ya Balok Mas Dua Sinu Opat Satpuluh Sabah Ya Buat Patrick Yang ada Di Banjara Selamat Pagi Kebar Sehat Terus Keluar Dan Lindungan Om Amin Itu Senang Patrick Amin Eh Teh daun Yang di Cikalong Yang Ke Cianjur Itu Daun Mas Kalau Cianjur Mas Cuman Kan Daun Suka Ke Bung Sama Rekan Cianjur Daun Cikalong Wetan Jalan Pulau Akarta Begitu Ya Cikalong Wetan Jalan Pulau Akarta Bagus Biasa Susah Kesini Sekip Teh daun Bagus Kebanyaran Oke Kebanyaran Oke Gimanapun Oke Ada Tidak Kemana Mana Biasa Mengoprek Kadang Ada Kadang Enggak Sehat Alhamdulillah Sehat Ya Terus Youtube Tutupnya W Elektronik Jadi Itu Khususan Service-Service Radio Ya Pokoknya Jadi W Sepasi Elektronik Nah Itu Nama Channel Bias Ya 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 U Ya